Putri Marino akui menyesal menikah muda dan cepat-cepat punya anak, jadi titik terendah dalam hidupnya. Putri Marino membagikan kisah tentang penyesalannya menikah di usia muda dengan Chico Jericho dalam sebuah podcast. Keputusannya untuk menikah dan langsung hamil di usia 25 tahun ternyata menjadi titik terendah dalam hidupnya. Putri mengaku sempat merasa terpuruk setelah menikah karena harus meninggalkan dunia akting yang sangat dicintainya. Pernikahan intim dan tertutup dengan Chico Jericho pada 3 Maret 2018 membuatnya harus siatus dari dunia hiburan. Bintang film, Yetebusan Dosa, Ji ini mengungkapkan perasaan tidak berdayanya sebagai perempuan saat harus berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Keputusan untuk menikah muda membuatnya harus menunda mimpi berkarier di dunia akting. Yang paling rendah, mungkin setelah aku menikah dan hamil. Karena aku udah terbiasa untuk kerja, terus akhirnya aku hamil dan aku menikah, disitu aku memutuskan untuk hiatus dulu, e-ungkap putri. Putri merasa kehilangan arah dan tujuan hidupnya setelah memutuskan untuk menikah dan hamil. Pikirannya saat itu masih terfokus pada karir yang sedang menanjak. Putri merasakan keterbatasan dalam mengekspresikan dirinya sebagai seorang perempuan berkarier. Situasi ini membuatnya merasa terkungkung dalam rutinitas rumah tangga. Aku ngerasa tidak berdaya sekali sebagai seorang perempuan pada waktu itu. Aku di rumah doang, ngurusin suami. Aku lagi hamil, aku tuh pengen kayak teman-teman aku. Pengen kerja, pengen berkarya, jelanjutnya. Kekhawatiran akan masa depan karirnya terus membayangi pikiran putri. Perasaan takut akan dilupakan dan tersaingi oleh aktor lain terus menghantui putri. Ketakutan akan persaingan di industri hiburan membuat putri semakin resah. Dia merasa karirnya yang sedang menanjak harus terhenti begitu saja. Putri mengalami dilema antara peran sebagai ibu rumah tangga dan keinginannya untuk terus berkarier. Momen pernikahan yang seharusnya membahagiakan justru membuat putri menyalahkan dirinya sendiri. Penyesalan putri semakin dalam ketika menyadari keputusannya yang terburu-buru. Dia merasa belum siap meninggalkan karirnya yang sedang berkembang. Namun, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas keputusan yang telah diambilnya. Pada masa itu, dia merasa dirinya tidak bisa berkarya dan mengejar mimpi yang sebentar lagi akan tercapai. Putri Marino melangkah ke pelaminan bersama Chico Geriho dalam sebuah acara pernikahan yang digelar tertutup pada 3 Maret 2018. Momen sakral tersebut hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Kabar pernikahan mereka sontak mengejutkan publik lantaran keduanya jarang terlihat bersama sebagai pasangan. Pada 24 September 2018, pasangan ini dikaruniai seorang putri yang diberi nama Surinala Carolina Jarumilin. Ketua dengan kerabat tersebut hanya diberi nama Surinala Carolina Jarumilin. Terima kasih. Terima kasih.